Intro Kita ini datang ke rumahnya Allah Yang mana rezeki itu datang dari Allah Nah, dengan cara ini Kita yakin bahwasannya kebaikan yang kita tanam hari ini di masjid ini Allah akan kasih ganjaran kebaikan yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada banyak cara menabur kebaikan Seperti yang dilakukan oleh Pejokahono Tiga tahun sudah, mahasiswa jurusan Matematika Murni Salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ini Melakukan kegiatan sosial bersama komunitas bersih-bersih masjid Bernama Love Masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap menggelar aksi bersih-bersih masjid lagi Siap, siap Kita mau kemana sekarang? Ke daerah Monjali Di Sleman? Sleman Oke, kita langsung berangkat ya? Dari rumahnya di kampung kerobokan Banguntapan Bantul Ya biasa berangkat dengan teman-teman komunitasnya Mobil inilah yang menjadi teman setianya Saat melakukan aksi sosial ke masjid-masjid Dan musola di Yogyakarta Mas Bonjo Love Masjid ini Komunitas ini memang didirikan atau dibentuk ide dasarnya apa sebenarnya? Ini tuh gerakan dakwah di tahun 2013 dulu Jadi dulu tuh ada teman saya Menggerakkan gerakan ini Terus sempat vakum di 2014 Akhirnya saya lanjutkan sama teman-teman Nah di tahun 2015-an awal lah Dimulai lagi dilanjutkan kembali ke perjalanan masjid ini Lahirnya di Yogyakarta? Di Yogyakarta, iya Nah kegiatannya sendiri dilakukan di wilayah Provinsi Yogyakarta Di lima kecamatan Kali ini masjid yang akan dibersihkan oleh komunitas yang berdiri sejak 2013 ini Berlokasi di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Seleman Luasnya sekitar 500 meter persegi Jadi begini, untuk masjid ini memang sudah ada petugasnya ya Jadi ada tiga orang Satu untuk bersih-bersih tempat utuh dan toilet di bawah Itu seminggu tiga kali Lalu yang di atas ini untuk baik di ruang hidup maupun serambi Yang ngepel itu hampir tiap hari Kadang-kadang kayak pas, tapi mungkin ya dua hari sekali Jadi rutinitas tetap ada karena petugasnya sudah ada semua Jadi yang kadang-kadang yang jangkauan itu, yang atas-atas itu yang kadang-kadang susah Komunitas Love Masjid memiliki lebih dari 200 anggota dengan relawan aktif sekitar 40 orang Kebanyakan adalah mahasiswa Mereka itu setiap tahun hampir sering merenove masjid Tetapi setiap bulannya lupa membersihkan masjid Dalam melakukan aksi bersih-bersih masjid gratis ini Komunitas ini biasanya berbagi tugas Ada yang membersihkan bagian luar dan dalam masjid Termasuk toilet dan tempat budu Dengan peralatan yang mereka gunakan dari hasil donasi Mas, ini bergabung dengan Love Masjid sudah berapa lama? Sudah satu tahun Sekitar satu tahun Kenapa akhirnya mendedikasikan diri untuk bergabung Melakukan kegiatan sukarela bersih-bersih masjid bersama dengan komunitas? Iya, ini pertama kita niatkan lillahi ta'ala ya Karena kegiatan ini adalah sangat mulia Karena ini juga bentuk dari misi dakwah Jadi biasanya kita mendengarkan tausia itu melalui ceramah Tapi kita langsung melakukan perbuatan Praktek begitu ya Awalnya, meritis komunitas bersih-bersih masjid bukan perkara mudah Tak jarang mereka mendapatkan cibiran warga Hingga anggapan yang salah kaprah dari warga Saat mendatangi masjid yang akan dibersihkan Dulu itu karena memang pakai motor Dan mereka beranggapan, kok ini kayak sales ya Jadi mungkin menolaknya seperti itu Ada juga yang berpikiran, jangan-jangan ini memang gratis Tapi nanti nyuri kota infak Atau nyuri apa yang ada di masjid Tapi setelah berjalanannya waktu Ternyata kepercayaan itu meningkat Bahkan sekarang pun lebih banyak kita yang menolak masjid Karena waiting list yang terlalu banyak Setiap menggelar aksi bersih-bersih masjid Komunitas ini tak pernah menerima imbalan sepeserpun Mereka melakukannya dengan sukarela Sebagai bentuk amal ibadah Yang mereka yakini besar pahalanya Kita ini datang ke rumahnya Allah Yang mana rezeki itu datang dari Allah Nah, dengan cara ini Kita yakin bahwasannya kebaikan yang kita tanam hari ini di masjid ini Allah akan kasih ganjaran kebaikan yang lain Entah itu berupa rezeki Entah itu nikmat sehat Dan itu sering dialami teman-teman semuanya Bahwasannya memang betul Ini rumah Allah Dan Allah itu mahakaya Dan gajinya Allah itu sungguh luar biasa Bukan sekadar menuai pahala Membersihkan masjid dan musola ke berbagai daerah secara tidak langsung Adalah bentuk kampanye Akan pentingnya memelihara kebersihan sarana ibadah Tangannya diangkat pada anak yang rajin mengaji Kurang semangat pada anak yang rajin menangis Tangannya diangkat pada anak yang rajin menangis Kurang semangat pada anak yang rajin menangis Ada yang berbeda di kampung Jogokarian kecamatan Mantri Jeron Kota Yogyakarta saat bulan Ramadan tiba Kampung ini mendadak ramai dengan digelarnya Kampung Ramadan Jogokarian Tak hanya itu Warga di kampung ini memiliki tradisi unik selama Ramadan Dengan menyediakan makanan gratis untuk berbuka Setiap hari ibu-ibu di kampung ini sibuk memasak nasi di dapur masjid Jogokarian Sementara laupnya dimasak oleh warga kampung di rumah secara bergantian Tradisi ini telah eksis selama puluhan tahun Bagaimana puasa di Mesir Jogokarian ini buka puasanya itu bisa diselenggarakan oleh masyarakat Untuk masyarakat Nah supaya bisa diikuti oleh semua masyarakat Maka caranya kita tidak lagi per hari per keluarga Tapi kita hitung per porsi Lauk-pauknya itu 11 ribu Kemudian kalau beras, gula itu biasanya datang dari beberapa dermawan Maka mesir menanak nasinya Kemudian uang 11 ribu per porsi ini nanti Masyarakat bisa nyumbang 1 porsi, 100 porsi, sampai 1000 porsi terserah ya Nah kemudian kita masakkan kepada kelompok dasar Wisma Tradisi memasak masal untuk berbuka puasa di kampung ini Dilakukan oleh 27 kelompok dasar Wisma Masing-masing kelompok terdiri dari 10 atau lebih keluarga Setiap kelompok secara bergantian Bertugas memasak 2.500 porsi makanan per hari Selama bulan Ramadan Biayanya datang dari masjid dan sumbangan warga Terutama anak 6 itu ya ibadah Cari pahala Bulan Ramadan itu kan Bulan banyak barokah, banyak pahala Menjelang sore, nasi dan lauk yang dimasak oleh warga mulai disajikan dalam piring Ada sekitar 100 orang relawan yang terlibat menyiapkan makanan di masjid ini Laki-laki dan perempuan, semua bergotong royong melakukannya Jadi memang ada beberapa tempat yang disediakan untuk setiap warga yang ingin berbuka puasa gratis di masjid ini Ada tempat yang bisa mengambil makanan laki-laki dan perempuan Kemudian juga ada khusus untuk para perempuan Ada juga khusus untuk laki-laki Dan ada pula tempat yang disediakan khusus bagi yang ingin berbuka puasa gratis siapapun penjalan kaki di depan masjid ini Nah, sebenarnya buka puasa gratis di kampung Ramadan Jogokarian ini menggunakan piring langsung Sebenarnya ada filosofi tersendiri, mengapa harus dengan piring seperti ini? Sebenarnya kita untuk filosofinya itu untuk berusaha masjid itu mengguyupkan masyarakat Biar mereka bersama-sama bersatu untuk memamorkan masjid Menjelang buka puasa bersama di gelar, ribuan warga berdatangan ke masjid ini Jauh dari hiruk pikuk perkotaan Tradisi berbagi makanan berbuka gratis selama Ramadan Juga dilakukan oleh kampung lainnya di Yogyakarta Masjid Sabiluroshat di kampung Kauman Desa Wijirjo Bantul ini adalah salah satunya Di dapur masjid ini sejumlah warga sibuk memasak Uniknya, warga di kampung ini memasak menu yang sama setiap tahun Namanya bubur sayur Pembuatnya pun masih sama dari tahun ke tahun Salah satunya Hasanuddin, seorang kakek yang setia memasak bubur selama lebih dari 30 tahun Kenapa Mbah mau bantu untuk memasak bubur untuk buka puasa di sini selama Ramadan? Untuk pahala Nanti kan banyak nih Mbah, warga yang makan buburnya masakan Mbah nih Nah, kalau buburnya dimakan sama banyak warga Terus perasaan Mbah gimana? Semua sekali Mbah belajar bikin buburnya dari siapa? Dari orang tua itu Mbah, saya coba Mbah, ini memang harus diaduk asapnya Ini selama 2 jam Mbah, harus jadi seperti ini Dan ini tidak mudah, ini cukup berat Kebayang rasanya Mbah yang setua ini kuat untuk mengaduk bubur seperti ini Mbah, dihasepin mata saya Mbah Meski disebut bubur sayur, menu ini nyaris tak menggunakan sayuran Bubur dari beras ini hanya dilengkapi dengan kuah santan yang berisi tempe dan kulit melinco Bubur itu sendiri adalah artinya menyatu Dan teksturnya bisa mudah menyatu, mudah diserap Karena lembut ya cocok untuk buka puasa Makanya itu artinya adalah bahwa asaran agama Islam itu harus diupayakan bisa menyatu bagi pemeluknya Dan itu harus disampaikan secara lemah lembut Sama halnya dengan bubur Meski bubur sayur disediakan sebagai santapan berbuka di masjid Namun makanan ini ditujukan bagi semua warga Siapapun boleh datang dan mengambil bubur ini secara cuma-cuma Bahkan warga terbiasa mengirimkannya ke rumah-rumah warga yang sakit atau rentah Setiap hari selama Ramadan Masjid Sabilu Rosyak menyediakan 100 porsi bubur sayur Bahkan di hari Jumat bisa mencapai 400 porsi Karena membanjirnya warga yang datang dari luar kampung Terima kasih telah mencapai Terima kasih telah mencapai Dan dan kemudian Terima kasih telah mencapai Terima kasih telah mencapai Terima kasih telah menonton Selama bulan Ramadan, pasar sore Ramadan hadir hampir di setiap sudut kota Yogyakarta. Di antaranya bahkan memiliki kekhasan tersendiri. Di kampung kauman Kelurahan Mupasan Kecamatan Gondomanan ini misalnya, ada satu kuliner khas yang hanya bisa ditemukan saat Ramadan, namanya Kicak. Bertnobudiwati adalah salah satu pembuat kuliner legendaris ini. Konon, Kicak terlahir dari tangan orang tuanya, bahwa Hono dan Sucilah pada tahun 1950-an. Bahan utama Kicak adalah ketan yang dicampur dengan parutan kelapa yang telah dikukus. Meski terbilang sederhana, penganan ini memiliki filosofi tersendiri. Kicak ini dibuat dari tiga unsur, yaitu ketan, kemudian ada kelapa, kemudian ada juga gula, dan ada nangka. Nah ini ada filosofinya juga, jadi itu merupakan tiga unsur yang banyak digunakan untuk makanan Jawa. Ketan ini sifatnya yang rekat, itu mempunyai simbol, merupakan simbol untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian manis, nah dalam selama puasa, kita perlu menyampaikan yang manis-manis saja, tidak menyakiti hati orang. Disinilah Kicak dicual di pasar sore Ramadhan Kampung Kauman. Meski berlokasi dalam sebuah gang, pasar ini selalu dipadati pengunjung. Mereka ramai-ramai memburu santapan untuk berbuka puasa. Selain Kicak, ada banyak makanan khas atau makanan tradisional yang bisa diburu di tempat ini. Nah salah satunya adalah carang gesing. Carang gesing ini adalah makanan khas dari Yogyakarta. Di Solo juga ada, ini bahan utamanya adalah pisang yang dicampur dengan santan seperti ini. Rasanya manis, dan ini pas sekali menjadi hidangan untuk berbuka puasa. Nah selain itu, kalau ingin sedikit gurih dan agak asin, ada juga mentuk. Mentuk ini isinya daging ayam yang dicampur dengan tepung terigo. Selain itu, ada pula Kipo. Ini dari kota gede, Yogyakarta. Isinya gula merah dan rasanya manis. Harganya dari Rp 2.500 sampai Rp 3.500. Eksis sejak tahun 1973, pasar sore Ramadan Kampung Kauman kini menjadi ikon wisata di Yogyakarta. Pasar ini dikelola oleh panitia yang merupakan warga setempat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga. Bagi mereka, kehadiran pasar ini membawa berkah. Karena setiap pasar dibuka, mereka mampu mengantongi keuntungan minimal Rp 400.000. Itu juga untuk pemberdayaan ekonomi. Karena kalau nggak jualan, jelas. Ekonomi berhenti. Pasar ini buka pukul 2 siang hingga 6 sore, setiap hari selama bulan Ramadan. Makanan yang murah namun meriah menjadi incaran para pembeli. Meskipun hujan, tempat ini selalu saja ramai dikunjungi. Seperti yang satu ini. Mbak asli Yogyakarta? Iya, asli Yogyakarta. Apa yang membuat Anda berbelanja di tempat ini? Banyak makanannya tradisional. Terus habis itu ramai buat bisa, buat ngambi gori juga, enak. Makanannya murah-murah. Kehadiran pasar sore Ramadan seperti ini sejatinya turut melestarikan kuliner tradisional. Kampung Kauman, dikenal sebagai pusat dakwah Islam. Kampung ini menyimpan sejarah sebagai cikal bakal berkembangnya ajaran Islam di Yogyakarta. Di situ kok, kenapa kok disebut Kauman? Nah, itu tempatnya orang kaum-kaum. Ya, kaum-kaum itu ada di sana. Memang itu sudah di, apa, wilayah di Kasultanan Yogyakarta itu sebenarnya, semua itu kan dulu-dulunya, awal mulanya milik sultan ya. Semua yang ada wilayah Kasultanan. Nah, kemudian kampung-kampung yang ada di wilayah Yogyakarta itu berkaitan dengan bagaimana pekerjaan abdi-abdi dalam yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Nah, kebetulan Kauman itu adalah tempat kaum-kaum, tempat orang dakwah, pusat-pusat Kauman, sehingga disebut dengan nama Kauman. Seiring berjalannya waktu, nafas keislaman semakin kental berkembang di Yogyakarta. Kehadiran pusat-pusat dakwah Islam menjadikan Yogyakarta tak kehilangan pesonanya sebagai ikon wisata. Terima kasih telah menonton!